Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini bukan pemimpin agli amat, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pemimpinan tata susi fatikan, dan dengan terserangnya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih tendaraan pun dengan cara yang sangat seterana, gitu. Dan ini patut untuk dicontoh, patut untuk dicontoh, kira itu. Semenyapai jemaat katolik di kawasan Gundaran Hotel Indonesia, iring-iringan kendaraan yang membawa Paus Franciscus langsung menuju kedutaan besar fatikan di kawasan Gambir, Jakarta, Pusat. Paus Franciscus diketahui beristirahat di kedutaan besar fatikan sebelum memulai kegiatannya pada esok hari. Di Indonesia, Paus menunjukkan kesederhanaannya dengan menolak menginap di hotel dan memilih tinggal di kedutaan besar fatikan, sementara rombongannya menginap di hotel. Tidak hanya menolak menginap di hotel, Paus juga menolak menumpangi mobil mewah dan memilih dinibus selama berkegiatan di Indonesia.